Berlindung dari perubahan, Kita akan membahasnya, Pak Mirsa, Mbak Retno, melihat ada dua kasus yang berdekatan pembulian terhadap siswa ini sendiri yang dilakukan oleh sesama siswa. KPAI apa yang sudah didapatkan dan apa yang diberikan KPAI untuk agar perundungan ini tidak terjadi lagi? Pertama untuk kasus Malang, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kota Malang dan OPD terkait. Juga sudah datang ke kantor kepolisian terkait dengan perkembangan kasusnya. Kami membahas itu dengan OPD terkait mulai dari bagaimana rehabilitasi medis. Karena anak ini tidak mampu setelah pasca amputasi bagaimana dengan rawat jalan dan lain-lain. Akan ditanggungnya oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rehabilitasi psikologis. Karena menurut keterangan dokter maupun rumah sakit ya, maupun keterangan keluarga, anak ini mengalami trauma psikis yang luar biasa. Sehingga dia itu hingga ke alam bawah sadar menurut dokter. Sehingga dia itu kalau kesenggol dikit, tempat tidur, ujung ini lukanya, dia akan berteriak, nangis. Jadi apapun terasa menyakitkan bagi dia. Nah proses ini maka tentu rehabilitasi psikologis itu sangat dibutuhkan oleh Ananda. Yang ketiga adalah terkait dengan hak atas pendidikan. Jadi hak rehabilitasi baik medis maupun psikologis. Kami juga mintakan hak psikologis adalah untuk anak-anak pelaku. Karena walaupun mereka anak-anak, walaupun mereka pelaku, mereka adalah mas usia anak. Kesalahan mereka tidak berdiri sendiri. Untuk mereka belajar dari kesalahan, tidak mengulangi lagi, maka perlu juga rehabilitasi psikologi. Kalau masalahnya ada pada pengasuhan, maka orang tua pun harus direhabilitasi secara psikologi. Kemudian yang berikutnya adalah hak atas pendidikan. Kami berpikir bagaimana anak-anak pelaku ini bisa tetap bersekolah. Artinya kalau memang dia tidak diterima pada lingkungan yang lama, berarti dinas pendidikan harus memilihkan sekolah yang lain. Nah begitu pun anak korban, kalau dia merasa bahwa setiap sekolah nanti mengalami trauma, setiap melihat tempat di mana dia mengalami pengenaian trauma, maka anak ini pun juga perlu dipikirkan bagaimana pindah sekolah. Nah ternyata untuk anak korban sudah dipikirkan dan sekolah menyatakan, dinas juga memastikan bahwa seluruh hak atas pendidikan baik pelaku maupun korban tetap dilindungi. Yang berikutnya adalah ketika kami berada di Malang terjadi peristiwa Purworejo, sehingga waktu itu kita belum sempat ke Purworejo tentunya. Nah tetapi kami berkoordinasi kemudian dengan pihak, karena tiga anak pelaku sudah dikepolisian dan kabarnya ditahan, maka tentu kami harus pastikan anak usia 14 kebawah tidak boleh ditahan. Untuk saat ini informasinya sudah dilepas, wajib lapor. Tetapi ini dikembalikan ke orang tua istilahnya, tapi dalam pengawasan, ya wajib lapor. Nah kemudian yang ketiga adalah kasus Bekasi. Waktu itu saya dari Malang, dari bandara sudah langsung ke Bekasi. Bertemu dengan kepala sekolah, lihat TKP, bertemu dengan guru-guru dan bagaimana sebenarnya kejadian yang sebenarnya gitu. Dan memang ternyata guru pelaku ini adalah temperamental. Dari dulu sebenarnya sudah sangat dikenal, walaupun dia tidak melakukan kekerasan setiap waktu, tetapi antara masa satu tahun yang akan ada beberapa kali peristiwa pemukulan. Nah tetapi memang peristiwa dalam arti dilihat 172 anak itu belum pernah terjadi. Jadi ini kan wakil bidang kesiswaan. Dia mungkin marah sekali karena biasanya anak terlambat itu hanya 20, kali ini sampai 172. Tapi ketika saya tanya sama anak-anak, kenapa sampai 172 ternyata pintu masuk motor itu ditutup. Sehingga mereka tuh keliling-keliling cari tempat parkiran. Nah dalam kondisi keliling-keliling cari itu kan ngomong-ngomong ke tempat penduduk. Nah itu mengakibatkan mereka kemudian terlambat. Dan memang rata-rata kelas 12. Nah kami meminta rehabilitasi asesmen dulu, saya minta di asesmen dulu 172 anak. Karena mereka kan melihat langsung peristiwa pemukulan. Nah kalau memang tidak masalah, tapi bagaimana kalau yang melihat dan membutuhkan rehabilitasi. Berarti kan harus dibantu. Nah itu yang melakukan P2TP2A. Karena KPI kan lembaga pengawas. Kami tidak bisa melakukan layanan. Tetapi kami bisa melakukan pengawasan kepada semua pihak. Polisi benar nggak pakai undang-undang SPPA untuk pelaku? Menggunakan undang-undang penduduk orang untuk korban? Lalu kami bisa memastikan pemerintah daerah ngapain? Sudah melakukan apa? Kemudian seperti apa berikutnya? Nah itu kita bisa memastikan KPI. Jadi kami masuk ke sana dan dalam waktu dekat kami akan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena SMA dan SMK itu berada di pemerintah Provinsi keunangannya. Jadi mau nggak mau harus ke Bandung. Kebetulan juga ada beberapa pengaduan terkait dengan SMA dan SMK. Sehingga kami akan sekalian nanti rapat koordinasi. Kalau di kota Bekasinya itu kan hanya punya kewenangan SD dan SMK. Nah Bu Dian segitu buruknya kah pendidikan di Indonesia sehingga ini terjadi tidak hanya antar siswa namun juga guru ke siswa? Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi ya Ibu. Itu kan marak sekarang karena ada media. Kalau zaman dulu mungkin itu juga sudah terjadi tapi tidak terkuat. Tidak terekspos. Iya tidak terekspos. Nah disini peran sekolah sebenarnya sangat diperlukan. Peran sekolah itu ada siapa? Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada juga orang tua. Setiap stakeholder harusnya bisa bekerja sama. Bagaimana supaya perundungan atau bullying tidak terjadi di sekolah. Dan juga pemerintah sebaiknya juga memantau sekolah-sekolah. Apakah sekolah-sekolah itu dia sudah menjalankan pendidikan karakter? Apakah mereka sudah mengajarkan atau memberikan suatu program di mana anak bisa saling mengenal satu dengan yang lain? Saling menerima satu dengan yang lain? Karena kan Indonesia itu sangat beragam ya Ibu. Sudah tingkat sosial ekonominya juga berbeda-beda. Bagaimana kita menghadapi kemampuan, bagaimana kita mengajarkan anak supaya dia bisa menerima keberagaman sosial yang ada. Kemampuan seorang anak untuk beradaptasi itu kan diajarkannya di sekolah. Dan orang tua juga parenting itu sangat diperlukan. Apakah orang tua juga mengajarkan norma-norma atau karakter yang baik kepada anak-anak? Ketika anak baik di sekolah, apakah dia juga baik di rumah? Atau kebalikannya, apakah dia baik di rumah, di sekolah dia baik? Nah untuk nilai-nilai seperti itu, untuk sekarang sudah adakah diterapkan di sekolah? Kalau kita melihat secara keseluruhan, itu kemungkinan akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda mungkin satu sekolah yang di Jakarta atau di kota-kota besar yang swasta, mungkin mereka sudah menjalankan karena tuntutan orang tua sangat tinggi kalau untuk karakter ya. Karena mereka tidak mau menyekolahkan anaknya, anaknya tiba-tiba dibully atau ada kasus. Tapi kalau untuk di daerah-daerah, di daerah-daerah kan kita belum semuanya terakomodir dengan baik oleh pemerintah. Apakah para tenaga pendidik itu mereka sudah mendapatkan pelatihan yang baik mengenai kasus bullying? Apakah mereka punya program di sekolahnya anti-bullying? Kita belum tahu juga. Nah itu yang perlu ditangani oleh pemerintah bahwa seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, sebaiknya adalah mereka membuat suatu program yang mencakup seluruh warga sekolah supaya mereka bersama-sama memerangi bullying. Berarti lebih dimasukkan saja ke kurikulum agar semuanya merata. Iya, lebih setuju lagi dimasukkan ke kurikulum. Apalagi Mas Menteri juga sudah mau mengubah tahun aja yang akan depan, tidak lagi UN, tapi ada assessment, kemudian ada juga penilaian karakter. Nah sebaiknya kurikulum itu dimasukkan dalam pendidikan karakter itu. Nah untuk memasukkan kurikulum itu, pendidikan seperti apa yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, Bu Retno, untuk agarnya itu tadi saling toleransi? Saya ini kan 24 tahun di sekolah, saya guru dan pernah jadi kepala sekolah. Sebenarnya sih kalau bicara kurikulum sudah terlalu berat, artinya ketika kita memasukkan unsur-unsur itu memang bagian yang kita harus memasukkannya itu adalah pada bagian tadi saya lebih setuju kalau gurunya yang disiapkan, jadi memulainya adalah dari guru. Sebenarnya Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu sebenarnya sudah sangat jelas ya, dia menampilkan sangat rinci, apa itu kekerasan di sekolah, jadi kekerasannya apa saja, bahkan dia bedakan antara perkalihan mulut, perkalihan dengan adu jotos gitu, itu dia betul bedakan. Karena rinci, bahkan perpeloncoan pun dia sebutkan, karena sangat rinci maka sebenarnya dia pun menjadi tepat ketika berbicara pada sanksi. Begitupun kalau guru pelaku, murid pelaku itu ada, sayangnya Permendikbud 82 ini tidak tersosialisasi menurut saya dengan baik. Karena hampir di kasus di seluruh Indonesia, kalau datang ke sekolah yang saya selalu tanyakan tiap kasus kekerasan, apakah sudah pernah tahu Permendikbud 82? Mereka tanya itu tentang apa gitu, isinya apa gitu, artinya ini menunjukkan mereka tidak paham. Kayak tadi ya, waktu Mas menyinggung bahwa masa gurunya cuma diskorsing, sesungguhnya di dalam Permendikbud 82 itu ada hukuman bagi guru pelaku. Kalau dia kemudian dimasuk ke dalam ranah hukum, maka tunjangan sertifikat pendidiknya itu bisa dicabut. Artinya dia tidak boleh jadi guru lagi gitu. Nah ini sebenarnya begitu, apa luar biasanya Permendikbud ini, sayangnya tidak tersosialisasi dengan baik. Yang kedua, sebenarnya ada Kementerian Pemberdayaan Perbudayaan Perlindungan Anak, memiliki program bernama Sekolah Rama Anak. Nah SRA ini melingkupi semuanya bukan sekedar sekolah aman dari kekerasan, tapi bahwa bagaimana sekolah itu akan mengantarkan anak didik kita ke, apa, tumbuh kebang ser optimal. Mulai dari kantinnya, kantinnya itu tidak boleh menjual mie instan, goreng-gorengan, tapi menjadi makanan yang sehat untuk anak-anak. Kemudian gedung yang dapat dipastikan haruslah gedung itu aman buat anak dan guru. Jadi tangga saja diatur ya, antara naik, bagian yang naik, bagian turun. Jadi bagaimana anak-anak itu aman di sekolah, nyaman di sekolah gitu. Sayangnya Sekolah Rama Anak itu sudah hampir 5 tahun berjalan, baru 22 ribu dari 400 ribu sekolah gitu. Jadi memang masih jauh dan ternyata Sekolah Rama Anak yang sudah menyatakan Rama Anak pun kekerasannya luar biasa juga terjadi ternyata. Contohnya kasus Malang, itu Sekolah Rama Anak. Tapi ternyata juga terjadi kan kasus ini gitu. Jadi ini artinya harus ada evaluasi menurut saya gitu. Tapi bahwa saya sepakat soal guru. Guru itu harus dipersiapkan, guru-guru kita itu harus dilatih kepekaannya. Karena menurut saya kayak kasus bunuh diri, yang terjadi di beberapa sekolah, kasus-kasus perundungan. Guru itu nggak peka, nggak tahu anak korban yang mana, anak pelaku yang mana. Padahal korban itu menunjukkan perubahan. Nilainya turun, misalnya dari ceria jadi murung. Nah ini tidak terlihat bahkan oleh wali kelas. Lalu screening ya, saya rasa screening itu juga penting. Misalnya waktu jadi kepala sekolah saya bilang ke guru-guru saya bahwa wali kelas maupun BK, tolong di screening mana anak-anak yang orang tuanya bercerai. Di mana hanya ikut ayah, ikut ibu, atau ikut yang tidak ayah dan ibu. Kenapa? Akan berbeda perlakunya di sekolah. Ketika dia punya masalah, kita lebih aware, kita lebih tidak ngejas. Tapi tunggu, anak ini memang punya problem tertentu, pendekatannya beda. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tadi melindungi anak-anak termasuk ketika dia kita anggap agresif dan nakal. Nah ini makanya gurunya yang nggak punya keterampilan, mungkin bisa jadi gitu ya, tidak punya kepekaan. Jadi gurunya nggak tahu bahwa nanganin kekerasan itu harus bagaimana. Padahal di permandiputnya ada. Nah kita akan membahas selebihnya bagaimana penanganin kekerasan dalam sekolah. Bagaimana guru antar guru dan juga siswa-antar siswa. Namun usai jeda berikut, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Sampai jumpa di video selanjutnya.